Menilai seseorang Jangan pernah menilai seseorang dengan melihat masa lalunya Betapa banyak diantara kita yang memiliki masa lalu yang kelam jauh dari sunnah, jauh dari hidayah, tenggelam dalam dunia yang menipu, terumbang ambing dalam kemaksiatan yang nista Bahkan banyak sahabat-sahabat radiaullahu anhum yang dahulunya pelaku kemaksiatan, peminum kamar, bahkan pelaku kesyirikan Akan tetapi, terkala cahaya hidayah menyapa hati mereka, jadilah mereka generasi terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini Bisa jadi Anda salah satu dari mereka para akhwat ikhwan yang memiliki masa lalu yang kelam Yang mungkin saja kebanyakan orang tidak mengetahui masa lalu kelam Anda Sebagaimana Anda tidak ingin orang lain menilai Anda dengan melihat masa lalu kelam Anda Maka janganlah Anda menilai orang lain dengan melihat masa lalunya yang buruk Yang menjadi patokan adalah kesudahan seseorang, kondisinya tetkala akan meninggal bukan masa lalunya Nabi SAW bersabda, amalan-amalan itu tergantung akhirnya Semoga bermanfaat Sekian, terima kasih Wassalamualaikum